Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes! Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi, kita akan belajar tematik. Tentunya anak-anak sudah siap, sudah mandi dan sarapan pagi, dan siap untuk belajar. Seperti biasa, mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa dan tawasul. Kita siapkan diri. Sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala, bejamkan mata. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah s.a.w. wa'alihi wa'ashabihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani. Ila hadrati Syekh Asim As'ari. Ila mu'asasatu ta'limiyatu kepunsari wa asatitina wa talamitina wa walitina. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmittin. Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in. Ihdina s-sirat al-mustakim. S-sirat al-lazina an-amta'alayhim. Wairi almawdub alayhim. Wairi almawdub alayhim. Wala d-dalin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmuminina. Amin. Kita lanjutkan dengan membaca solawat narya. Allahumma soli solatan kamilatau wa salim salaman. Taman ala sayyidina muhammadi niladhi. Tanhallu bihil al-uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Watuqadu bihil hawa'iju. Watu'nalu bihil rawa'ibu. Wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu. Bi wajhihi l-karimi wa ala alihi. Wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadikulli ma'lumillak. Kita lanjutkan dengan membaca doa akan belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islamitina wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah. Rabdi zidani ilma wa rizu'ni fahmah. Amin. Wa rabbal alamin. Terima kasih kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita mulai belajar pembelajaran tematik. Hari ini kita belajar tema empat, sub tema yang ketiga. Tema empat berbunyi aku dan keluarga ku. Sedangkan pelajaran hari ini kita sampai pada sub tema yang ketiga. Yaitu inilah keluarga besarku. Coba perhatikan. Di sini kita akan belajar tentang keluarga besar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang keluarga inti. Yang terdiri dari siapa? Siapa yang ingat? Iya pintar. Ada ayah, ibu, dan anak. Hari ini kita akan mengenal keluarga besar. Siapa saja keluarga besar itu? Coba perhatikan di sini buku guru punya bacaan. Hari ini aku mengunjungi rumah nenek. Di rumah nenek sedang berkumpul keluarga besarku. Keluarga besarku terdiri atas kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, dan saudara sepupuku. Aku sangat senang mempunyai keluarga besar. Jadi keluarga besar itu ada kakek, nenek, paman, bibi, dan saudara sepupu. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan bagan silsila yang buku guru buat. Buku guru membuat bagan silsila dari keluarga Mutiara dan Udin. Mutiara dan Udin punya orang tua, yang laki-laki disebut dengan ayah. Sedangkan orang tua perempuan disebut dengan ibu. Ibu mempunyai orang tua juga, yang laki-laki disebut dengan kakek. Sedangkan yang perempuan disebut dengan nenek. Ibu punya saudara laki-laki yang kita sebut dengan paman. Paman memiliki istri. Kita disebut oleh Mutiara dipanggil dengan sebutan bibi. Paman dan bibi punya anak. Mutiara dan Udin memanggilnya saudara sepupu. Dari sini sudah jelas anak-anak ya. Jadi Mutiara dan Udin punya orang tua. Yaitu ayah dan ibu. Sedangkan ibu punya orang tua juga. Mutiara dan Udin memanggilnya kakek dan nenek. Ibu mempunyai saudara laki-laki. Mutiara dan Udin memanggilnya paman. Sedangkan paman mempunyai bibi. Jadi kalau perempuan disebut paman, kalau laki-laki disebut dengan paman. Anak paman dan bibi ini disebut dengan saudara sepupu. Di sini ada kalimat perkenalan. Coba perhatikan. Di sini seorang anak perempuan yang bernama Ana memperkenalkan diri. Contoh kalimat perkenalan yaitu, Hai teman-teman perkenalkan namaku Ana. Aku anak pertama. Aku gemar berolah raga. Ini adalah contoh dari kalimat perkenalan. Jadi jika kita berkenalan, yang pertama kali disebut itu adalah nama. Kemudian boleh menyebutkan kedudukan dalam keluarga. Misalnya ini Ana menyebutkan aku anak pertama. Anak pertama bisa disebut juga dengan anak sulung. Sedangkan anak yang terakhir disebut dengan anak bontot atau ragil. Ya, anak mempunyai kegemaran. Yaitu apa? Ya, kegemaran anak di sini adalah berolah raga. Ada kalimat yang lain di sini. Halo teman-teman, perkenalkan nama kuwayan. Anak-anak bisa juga membuat di rumah contoh dari kalimat perkenalan. Bisa menyebutkan nama kalian sendiri-sendiri. Sekarang kita belajar satuan tidak baku. Apa satuan tidak baku itu? Satuan tidak baku yaitu satuan yang menggunakan alat ukur tidak baku. Ya, alat ukur tidak baku. Contohnya apa? Di sini kalau kita menggunakan anggota tubuh kita, kita mengenal dengan depah. Ya, depah cara mengukur dengan ukuran depah yaitu dengan merentangkan kedua tangan. Ini namanya depah. Satu depah. Yang kedua, kita bisa menggunakan alat ukur dari anggota tubuh kita. Yang lain yaitu dengan jengkal. Yaitu dengan merentangkan jari kita. Ini namanya satu jengkal. Sedangkan hasta kita bisa mengukur dengan mulai dari. Apa ini namanya? Ya, sampai ujung tangan. Ini namanya satu hastah. Kemudian bisa juga mengukur dengan menggunakan langkah. Ya, menggunakan langkah. Alat yang lain dari satuan tidak baku. Jika kita mengukur dengan menggunakan waktu, kita bisa menggunakan jam pasir. Kalau kita menggunakan alat ukur yang lain, yaitu bisa menggunakan gelas, bisa menggunakan tongkat, atau bisa menggunakan tali. Ya, jadi intinya satuan tidak baku itu ukuran antara satu dengan yang lainnya mungkin tidak sama. Seperti telapak kita, ukuran jengkal. Telapak tangan kita mungkin sama dengan temannya atau tidak sama ukurannya. Yang berbeda misalnya, ukuran jengkal kalian dengan ibu. Sama apa enggak? Pasti tidak sama. Punya ibu pasti lebih lebar. Punya kalian pasti lebih sempit. Nah, itulah yang dikatakan tidak baku. Jadi antara satu dengan yang lain ini tidak sama. Maka kita sebut dengan satuan tidak baku. Di sini bu guru punya contoh yang lain dari satuan tidak baku. Yang pertama tadi kalian sudah mengenal dengan menggunakan jengkal. Ya, dengan menggunakan jengkal. Satuan tidak baku lagi yang lain, kita bisa menggunakan cotton bud. Ya, kita menggunakan cotton bud. Atau kita menggunakan batang kore api. Coba perhatikan di sini bu guru punya contoh. Anak ini mengukur penggaris panjang dengan menggunakan satuan jengkal. Yuk kita hitung bersama. Berapa jengkal kira-kira panjang dari penggaris ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi panjang penggaris ini jika diukur oleh anak ini panjangnya adalah delapan jengkal. Mungkin tidak sama dengan menggunakan jengkal anak yang lain. Ya, maka itu satuan jengkal kita sebut dengan satuan yang tidak baku. Sudah mengerti sampai sini anak-anak? Ya, bu guru lanjutkan. Di sini ada seorang anak, dua orang anak ya. Maksud bu guru, dua orang anak sedang mengukur karet. Ya, di sini bu guru punya bacaannya. Nama anak ini adalah Rasti. Rasti ingin bermain lompat tali. Sebelum bermain, ia merangkai karet gelang. Menjadi sebuah tali. Rasti mengukur panjang tali yang telah dibuatnya. Ia menggunakan jengkal tangannya. Anggota tubuh dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Ya, coba perhatikan. Ini ada Rasti dan temannya sedang mengukur karet gelang. Panjang yang diukur oleh Rasti belum tentu sama dengan panjang jengkal yang diukur oleh temannya. Jika panjang dari jengkal Rasti dan temannya tidak sama, maka hasilnya pun akan tidak sama. Demikian juga yang bu guru contohkan. Jika bu guru mengukur dengan jengkal, bu guru dan kalian pasti juga tidak sama. Anak-anak nanti bisa mencoba ya. Coba hitung suatu benda menurut jengkal kalian dan jengkal ibu. Nanti anak-anak bisa menemukan hasilnya. Sekarang kita lanjutkan dengan ayo mengamati. Di sini ada ayah, ibu, Santi, Anton, dan Rasti. Coba perhatikan apakah ketinggian atau tinggi mereka sama? Coba perhatikan. Ayah dan ibu. Ibu dan Santi. Santi dan Anton. Anton dan Rasti. Apakah mereka tingginya sama? Ya, pintar. Tinggi mereka tidak sama. Berdasarkan gambar di atas, coba kalian isi titik-titik dengan menggunakan pilihan kata tinggi, pendek, dan tertinggi. Kalau tertinggi itu berarti yang paling tinggi. Yang terpendek berarti yang paling pendek. Coba lihat gambarnya dan jawab menurut gambar yang ada. Satu, ayah merupakan yang titik-titik dalam keluarga. Apa jawabannya tadi? Iya, ayah adalah yang tertinggi. Yang kedua, ibu lebih titik-titik daripada Santi. Kita perhatikan ibu dan Santi. Apa jawabannya? Ibu lebih tinggi daripada Santi. Jadi, jawabannya yang kedua yaitu tinggi. Nomor tiga, Anton lebih titik-titik daripada Santi. Perhatikan, Anton dan Santi. Iya, Anton lebih pendek daripada Santi. Santi lebih titik-titik daripada Rasti. Santi dan Rasti. Apa jawabannya? Iya, pintar. Tinggi. Santi lebih tinggi daripada Rasti. Yang terakhir, Rasti merupakan yang titik-titik dalam keluarga. Apa jawabannya? Iya, pintar. Yaitu yang terpendek. Pintar. Anak-anak sudah bisa membedakan antara tinggi, tertinggi, pendek, dan terpendek. Kita lanjut sekarang ya dengan ayo membaca. Berkenaan dengan tata tertib yang kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Di sini, Bu Guru punya bacaan yang bermudul sarapan bersama keluarga. Bu Guru bacakan ya, perhatikan baik-baik. Anggota keluarga Ahmad terdiri atas Pak Hussein, Bu Rina, Kak Bunga, dan Ahmad. Pak Hussein bekerja sebagai pegawai swasta. Kak Bunga dan Ahmad merupakan siswa SD Merdeka. Setiap pagi, Bu Rina memasak dibantu oleh Kak Bunga. Mereka memasak makanan untuk sarapan. Keluarga Pak Ahmad selalu sarapan bersama-sama. Mereka berdoa sebelum makan. Berdoa bertujuan untuk mensyukuri rezeki dari Tuhan. Sarapan sangat penting untuk menjaga kesehatan. Jika bedan sehat, maka dapat beraktifitas dengan baik. Masih ingat dengan pelajaran tata tertib yang kemarin ketika sarapan? Di sini ada Bu Guru yang dicetak tebal oleh Bu Guru. Yaitu peraturannya yaitu kakak membantu ibu memasak. Kemudian sebelum sarapan, mereka harus sarapan bersama. Itu aturan yang ada di rumah Ahmad. Kemudian sebelum makan, mereka harus membaca doa. Sebagai rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sekarang ayo berkreasi. Anak gemar menggambar. Peralatan untuk menggambar antara lain ada kertas, pensil, penghapus, krayon, atau pensil warna. Ia menggambar keluarga besarnya. Ia menggambar kakek, nenek, paman, bibi, dan saudara sepupunya. Siapa yang ingin tahu gambarannya anak? Ini Bu Guru. Tunjukkan. Ini adalah hasil karya atau gambaran dari anak tentang anggota besarnya atau keluarga besarnya. Ada kakek, nenek, ayah, ibu, paman, dan sepupunya. Ini disebut dengan keluarga besar. Sekarang alat yang dipakai untuk menggambar itu ada apa saja? Iya, ntar tadi sudah disebutkan ya. Ada kertas, pensil, penghapus, krayon, atau pensil warna. Gambar ini akan lebih indah apabila ditaruh di sebuah dikasih bingkai. Setelah dikasih bingkai bisa dipajang di ruang tamu. Bu Guru sebutkan lagi alat-alat yang bisa digunakan untuk menggambar. Di sini ada krayon, ada krayon, ada buku gambar. Bisa juga menggunakan cat air. Dari hasil yang indah ini bisa dibingkai, kemudian ditempel di dinding ruang tamu. Ya, inilah pelajaran yang kita pelajari hari ini. Jadi kita sudah belajar banyak hal, yaitu mengukur dengan satuan tidak baku. Bisa mengenal anggota keluarga besar. Ya, kemudian kita bisa memperkenalkan diri dengan menggunakan kalimat perkenalan. Sampai di sini, pembelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa belajar lagi di buku tematik, tema 4, subtema yang ketiga. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Seperti biasa, sebelum kita bertemu, mari berpisah. Mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo kita siapkan diri untuk membaca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, bejamkan mata, berdoa mulai. A'udhu billahi minash shaytanirrochim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asqar. Inna insana lafi khusrin illa illa alladzina amanu. Wa'amilu assolihati watawasawu bilhaqqi watawasawu bilhsober. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pesan buku. Tetap jaga kesehatan. Makan makanan yang berkisi. Jika keluar rumah memakai masker. Patuh kepada orang tua dan melaksanakan sholat lima waktu. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.